Peserta kursus lisensi di ASK PSSI Pati yang berjumlah 30 orang kembali mengikuti kegiatan materi praktek di Stadion Joyogosumopati. Instruktur kursus Iksan Fajar Pranoto mengukapkan bahwa peserta sudah mencapai tingkat keahlian yang hampir sempurna pada hari kelima pelatihan. Selain itu, pengorganisasiannya juga terbilang baik. Iksan menekankan pentingnya pemahaman filosofi sepak bola Indonesia bagi peserta. Menurutnya, pemahaman ini menjadi acuan yang sangat penting dalam proses melatih. Ia berharap agar peserta memperhatikan hal ini dengan serius. Namun, dalam pelaksanaan materi praktek, beberapa peserta masih merasa ragu-ragu dan merasa diawasi. Meskipun demikian, Iksan berharap ketika mereka kembali ke kelepasan masing, mereka bisa melatih dengan maksimal dan meleburkan keraguan tersebut. Di praktek terakhir tadi ada skill shooting. Gimana hasilnya? Di praktek terakhir ini dari peserta sudah mendekati sempurna dalam melakukan proses melatih. Pengorganisasian juga sudah sangat berhasil. Mungkin saja, ini kan di hari terakhir, ada catatan-catatan khusus untuk para peserta di sini? Kalau catatan khususnya, ya itu tentang pemahaman, tentang filosofi sepak bola Indonesia. Karena itu nanti kan mereka yang akan mempengaruhi di daerah masing-masing untuk lebih dipahamilan. Kursus lisan CIDASK PSSI Pati ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para pelatih sepak bola di daerah. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan akan tercipta pelatih-pelatih yang mumpuni dan mampu mengembangkan bakat-bakat sepak bola di pati secara lebih profesional. Tim Liputan, Cahaya TV